Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Mika Yubus Bita dari kelas 11 BTP1, nomor absen 23 Yang saya hormati, Bapak Fitri Mas Adi Selaku guru pembimbing MAPEL Pendidikan Agama Islam dan Budi Pakerti kelas 11 Tak lupa juga teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai Saya disini akan menyelesaikan tugas dari Bapak Fitri Mas Adi tentang ceramah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa mahlana muhammadin Wa ala alihi wa suhabihi ajmain amma ba'du Segala puji dan rahasya syukur yang mendalam Saya limpahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua Salawat serta salam Senantiasa kita curahkan kepada nabi agung muhammad Salallahu alaihi wassalam Yang telah membimbing kita Menuju jalan yang lurus Dan terbebas dari kebodohan Dan juga kejahiliahan Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan ceramah singkat saya Yang berjudul Sedekah tidak akan mengurangi harta Seperti yang kita ketahui sendiri Bahwa sedekah adalah Pemberian seseorang kepada orang lain Secara sukarelas dan ikhlas Tanpa dibatasi oleh waktu dan juga jumlah tertentu Sedekah selalu disebut menjadi penolong setiap umat Karena orang yang melakukan sedekah Akan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Setelah mengembang setiap umatnya Agar selalu bersedekah Dan berbagi sesama kepada semua umat Karena tujuan dari bersedekah adalah Mensucikan harta yang kita miliki Dan agar hidup bisa dipenuhi dengan keberkahan Menurut Sabda nabi muhammad salallahu alaihi wassalam Sedekah mampu menghapus dosa Sama dengan api yang dipadamkan dengan air Orang yang kurang mampu Membutuhkan orang-orang yang lebih mampu darinya Untuk menerima bantuan dari orang yang lebih darinya Seperti yang pernah dikatakan oleh nabi muhammad salallahu alaihi wassalam Yang artinya Tidaklah harta seseorang akan berkurang karena bersedekah Hadis Riwayat Tirmizi Sedekah dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja Apalagi jika kita bersedekah di bulan Ramadan Karena jika kita akan bersedekah di bulan Ramadan Maka pahala yang akan kita dapatkan Akan dilipat gendakan oleh Allah SWT Kita harus menyisihkan sedikit harta yang kita miliki Untuk kita sedekahkan kepada orang yang Wajib menerima sebagian dari harta kita Kita dapat bersedekah dalam hal bentuk harta Pakaian ataupun yang lainnya Dan kita melakukan sedekah tersebut Hanya dengan niat untuk mencari ridu Allah Bukan hanya untuk dibuji oleh orang lain Maka ayolah kita teman-teman Kita melakukan sedekah dengan niat Mencari ridu Allah dan ikhlas Melakukan sedekah tersebut kepada orang lain Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih dan mohon maaf Atas segala tutur kata yang saya ucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh